Apa harapan ketika dilaksanakan kegiatan ini? Sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Yaudari, jadi Partai Burung ini adalah yang sudah paling siap dalam memenangkan Ganjar di peralatan nanti? Ya tentunya, relawan-relawan ini kan pasti ada kesiapan masing-masing, tapi saya sangat mengapesiasi kegiatan pada hari ini yang menunjukkan kesiapan dari relawan, guru sahabat Ganjar, ditunjukkan dari kegiatan pada hari ini. Ketua, dengan had di deklarasi kegiatan ini, optimisme dari Ketua sendiri untuk memenangkan Ganjar di Sulut ada beberapa pesat? Ya, sebelumnya yang kami sampaikan, target kemenangan Ketua Sulut ada 65 persen, tapi itu kan saya sampaikan sekitar 2 bulan kami. Nah, kekembangan satu bulan ini, Ketua sulut semakin memanfaatkan lagi dan kami yakin bahwa justru kami yakin untuk menaikkan target kami menjadi 75 persen. Untuk Kitua sendiri yang kutuh harapkan untuk memenangan Ganjar, berapa persen kira-kira? Ya, saya rasa Ketua Harus jawabnya ini, kira-kira sudah ada target itu. Sekitar 60 persen. Nah,あのya kami yakin juga, karena Bitung ini di timbul nepot Norwich juga semakin baik lagi, Tidak ada tim pemenangan yang ada Ketua yang tingginya dibina langsung Berapa favorit akan sangat siap Untuk selesai ke arah sendiri Pak Sudah berapa tim yang terbentuk Tim pemenangan dari Gajar sendiri Tim pemenangan Yang sudah diresmikan hampir sekitar 60 hari Saya tidak menonton berapa pastinya Itu yang resmi terdaftar Dan ada banyak juga yang tidak resmi Saya yang gerakan-gerakan yang saya lihat di masyarakat Yang turun langsung Gak menggajarkan Baik Pak setelah kegiatan ini Apakah ada agenda lain dari Di hari ini Selain kegiatan deklarasi ini Apakah ada agenda lain Agenda ini tentu ada banyak Kira-kira seperti ini Oke baik terima kasih